assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya mau bikin rujak thailand ala thailand dan bahannya sudah saya persiapkan salah satunya adalah petai china kata orang sini ini adalah kelandingan dan sebentar lagi saya mau nyiapin bahan-bahan lainnya seperti bawang merah sedikit tomat dan pihun juga sepertinya sudah ada jadi mau saya siapkan dulu bahan-bahannya dan kita akan makan dan saya mau nyoba selama saya disana di khususnya di luar indonesia saya belum pernah nyoba dan hanya nyoba nonton doang dan hari ini malam ini insyaallah saya mau nyoba rujak ala thailand saya sering suka dan suka banget saya masakan thailand terutama yang pedas-pedas dan saya pengen nyoba juga udang yang mentah tapi di kasih bumbu khas thailand salah satunya mungkin sepertinya petis kita akan coba masak atau niru masakan ala thailand pakai petis ini nanti kita campur dengan tomat cabai dan bawang dan beberapa bahan lainnya sebelum saya melanjutkan video ini saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dilancarkan segala aktivitasnya dan insyaallah dimudahkan jalan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh lagi ramai lagi kedatangan ke ponakan kita sempit dulu pengurangan saya hei iin nak dena ha assalamualaikum hei cantiknya apa kabar apa joget joget mau hp mau mau main ha ini lagi mau masak makanan thailand mau ikut ha mau ikut yaudah dulu ya dadah bye 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 nha yaudah dan sudah jadi ya saya kasih tambahan karena disini banyak bahan yang kurang terutama gak ada udang saya ganti dengan ayam ada ayam geprek yang sudah saya geprek pakai cabai dan bumbu lainnya yang sudah saya pisahin tadi dan juga ada ayam yang tanpa digeprek sudah saya potong-potong dan juga ada tahu dan ini di sendok ya kelihatan melandingnya atau seperti cinanya tapi tadi gak dapat yang besar kecil-kecil banget masih muda juga ada bawang merah tomat dan ini hmm seger seger banget bener dan saya baru nyoba baru mau coba sekarang ini dan baru pertama kali waktu saya nikmat ini bismillah dan sekarang kita akan coba santapan pertama dari bikinan saya ini saya coba niru masakan Thailand dan bisa kita lihat ya ini ada petai cinanya ini seger banget bismillahirrahmanirrahim kita coba pertamanya apa ini ini kita coba tahu hmm sempurna kalau di Thailand saya kurang tahu pakai apa tapi yang saya pakai bahannya untuk campuran ini pakai petis madura dan kayaknya dari petis ikan cakalan kayaknya dari rasanya itu kita coba ayamnya sebentar ayamnya sebentar mantap kita pakai kuahnya sebentar bismillah hmm benar enak seger kita coba bihunnya aduh saya harusnya pakai garpun seger nyepas apalagi saya pakai tomat kalau ada sih saya paling suka tomat yang masih hijau tomat yang masih hijau lebih enak daripada tomat yang sudah merah sebenarnya ini lebih mirip sama tahu gede tapi karena konsepnya kita niru masakan Thailand pakai bihun dan juga ada petai cinanya tomlandin hmm tanggal dan selain ini yang saya bikin ini saya juga makan sama nasi karena kurang kenyang kalau makan tanpa nasi jadi saya sudah lupa sama kubus atau roti dan ini ayam geprek simple saya cuma lagi digorengin dimasakin sama ibu saya dan saya pakai nasi tapi saya mau habisin ini dulu nanti kalau sudah tinggal sedikit baru mau saya campur sama nasi ini juga ini ayamnya sekarang cabainya petai china bihun kita campur semuanya menurut saya ini sudah sangat enak karena kualitas dari petisnya ini kualitas nomor satu ini oleh-oleh dari keluarga yang ada dari sampang dan setiap setiap kali kesana itu pasti dibawain dengan petis kualitas nomor satu untuk harganya saya kurang tahu tapi jika ada nanti yang mau pesen pesen yang mau pesen petis asli dari madura khususnya dari sampang dan pemekasan karena untuk petis itu memang dari timur kualitas petis petis terbaik dari timur beho kurang matang kurang sedikit lagi tapi sudah lumayan sudah matang tapi ada beberapa yang masih kurang matang tapi enggak soal rasa enggak enggak gagal enggak peti cinanya enak banget harusnya saya ngambil lebih banyak tadi peti cinanya tapi karena masih kecil jadi enggak saya ambil semua bawang bawang disini memang mantap ini ayamnya ayam juga mungkin karena saya campur pakai petis jadi bau amis ceri ayam itu enggak ada apa mungkin karena udah dicampur sama tepung ya enak ini malah kurang pedas ya ini kayaknya harus dicampur sama ini sama nasi sekarang sebelum telat sebelum habis ininya ini ini guys peti cinanya mantap ini enggak kalah sama rujat kita coba ayam nah temen-temen untuk ke rujat ala thailandnya sekarang lagi dimakan sama adik saya dan sekarang saya mau makan ayam gepreknya ini nah ini tadi saya bikin sendiri tapi sisa dari itu ya karena sebagian tadi sudah dimakan sama anak saya jadi tinggal sedikit jadi tinggal sedikit dan ini cukup cukup lumayan kenapa saya masih pakai nasi karena kalau makan sama nasi saya enggak sekarang udah gak kenyang mantap paduan yang sempurna rujatnya tadi rujat ala thailand tapi peti cinnya kurang banyak kurang banyak banget tomatnya kalau ada nanti yang segar dan juga saya nyoba mudah-mudahan ini ya dapat udang yang segar happy nyari ke sungai udah yang cilil-cil besok pagi insya Allah besokan hari jumat gak tau ini video nanti tayang hari apa yang penting saya nanti mau bikin mau nyari udang kalau gak ini masak di sungai kita masak atau bikin masakan ala thailand lagi nanti mantap ini benar tapi untuk ayam gepreknya bukan saya yang bikin tadi ibu saya yang bikin jadi saya cuma bikin sambalnya terus di geprek dan sebagian sudah dimakan dan saya ini saya tinggal sedikit ini pedasnya atau cabainya yang punya ide atau ngasih saran atau masukan jangan lupa langsung di komen kita selanjutnya nanti mau masak apa tapi jangan yang terlalu aneh maksud saya yang simple untuk sekarang kalau nanti gak apa-apa yang simple maksudnya mungkin masakan yang gak terlalu membutuhkan banyak ke apa ya belanja gitu yang simple karena khusus di madura ini ikan itu lebih murah daripada sayuran disini saya jarang banget kecuali mungkin ke kota tapi khusus di kampung ini memang untuk sayuran paling lumrah itu ya timun tapi timun juga disini sangat mahal untuk ke buncis yang ada kecang panjang terus juga yang mahal disini seperti kubis dan sayuran yang memang tubuhnya di dataran tinggi daerah dingin disini sangat mahal hmm enak mak sekian dulu videonya saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan disini dilancarkan segala aktivitasnya dan insya Allah dibundahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan omroh Assalamualaikum Wr Wb